Intro Anda kembali menyaksikan Ayus Malam bersama saya Fazila Khairunisa Pemirsa KPK menemukan 12 pucuk senjata api saat menggeledah rumah dinas milik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Selain itu penyidik juga menyita berbagai dokumen terkait dugaan korupsi serta menemukan uang tunai bernilai puluhan miliar Intro Sejak Jumat pagi sejumlah penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pertanian Salah satunya adalah Ruang Kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Yang berada di Gedung A, Kantor Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan Usai menggeledah 4 jam, sekitar 6 orang penyidik KPK kemudian bergegas meninggalkan kantor kementerian Menggunakan 2 minibus yang telah terparkir sebelumnya Meski belum diketahui apakah para penyidik itu berhasil menyita barang bukti dari ruangan kerja menteri Namun penggeledahan itu merupakan penyelidikan lanjutan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian Yang sedang diteliti oleh KPK Diketahui, KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo Di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan Dalam penggeledahan selama 20 jam, penyidik menyita berbagai dokumen terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki Serta menemukan uang tunai bernilai puluhan miliar Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan Dalam proses penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah Dan juga dalam bentuk mata uang asing Kemarin ada pertanyaan juga ya teman-teman Itu dibawa alat menghitung uang, betul Jadi tim penyidik juga membawa alat menghitung uang tentunya Dalam proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat Selain itu KPK menemukan 12 pucuk senjata api saat menggeledah rumah dinas milik mentan tersebut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Triyono Yudo Wisnu Andiko mengatakan Polda Metro Jaya melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan telah menerima 12 pucuk senjata api yang diserahkan oleh penyidik KPK Benar ya KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya Dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK Yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam Kori Selain itu Kombespol Triyono Yudo Wisnu Andiko mengatakan Pihaknya akan melakukan pendalaman terkait penemuan senjata api Yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo tersebut Pemirsa momen kemesraan antara Presiden Joko Widodo Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri Dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terjadi di arah kernas keempat PD Perjuangan Bahkan dalam acara itu Presiden Joko Widodo meminta Ganjar Pranowo Agar setelah dilantik nanti langsung bergerak menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia Isu kerenggangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbantahkan Hal ini terlihat dalam acara rakernas 4 PD Perjuangan yang digelar di Jakarta Dalam acara ini Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat menyambut kedatangan Joko Widodo Yang datang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke acara rakernas Presiden Joko Widodo pun duduk berada di antara Megawati dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo Sesekali terlihat berbincang sebelum acara dimulai Hadir pula Ketua Umum Partai Pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipjo dan Ketua Umum Hanura Osman Sabda Odang Selain itu hadir pula sejumlah tokoh dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam rakernas PD Perjuangan yang bertema kedalatan pangan untuk kesejahteraan rakyat ini Presiden Joko Widodo meminta Ganjar Pranowo jika nantinya selesai dilantik langsung bergerak untuk mengurusi pangan di Indonesia Besoknya langsung masuk ke daulatan pangan Calon Presiden Pak Ganjar Pranowo Tadi saya bisik-bisik ke beliau Pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan Gak usah lama-lama Perencananya disiapkan sekarang Begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan Sehingga swa sembata pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang Mengerim semuanya tidak ekspor pangannya Gantum sudah, berdas sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya Oleh sebab itu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki Diketahui Rakanas 4, PD perjuangan akan digelar hingga Minggu 1 Oktober 2023 Acara dihadiri seluruh kader dan perwakilan para petani di Indonesia Sementara hari kedua akan diisi pembekalan caleg Dan hari ketiga akan membahas agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Sementara Bacawa Pres Ganjar Pranowo telah mengerucut ke satu nama dan siap diumumkan Nama jodoh Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Kontemplasi menentukan jodoh Bacapres Ganjar Pranowo telah usai Nama calon pendamping Ganjar sebagai Bacawa Pres sudah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Sosok yang akan mendampingi Ganjar juga diklaim telah disepakati oleh seluruh parpol koalisi termasuk diskusi dengan Presiden Joko Widodo Parpol koalisi pengusung Ganjar mempertimbangkan berbagai faktor Tidak hanya elektabilitas, calon pendamping Ganjar juga memiliki jejaring yang luas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto dalam akun ex-PDI Perjuangan menyatakan Nama pendamping Ganjar telah melalui proses kajian yang mendalam dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan Hingga kini ada beberapa nama tersisa yang digadang-gadang sebagai calon kuat menjadi Bacawa Pres Ganjar Pranowo Di antaranya adalah Erik Thohir yang namanya selalu ada di posisi puncak berbagai lembaga survei Erik Thohir juga dinilai pantas mendampingi Ganjar karena telah terbukti dengan kinerjanya yang berhasil mereformasi BUMN Selain Erik Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno juga disebut berpeluang besar bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacawa Pres Sandiaga merupakan tokoh yang paling awal mengusung Ganjar Pranowo menjadi Bacapres bersama Partai Persatuan Pembangunan Sosok selanjutnya yang juga disebut pantas mendampingi Ganjar adalah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emil dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan semua kalangan Ia juga dinilai sebagai sosok yang bisa diterima oleh semua pihak Siapapun yang terpilih untuk mendampingi Ganjar sebagai Bacawa Pres Namanya kini telah berada di tangan Megawati dan akan segera diumumkan ke publik pada momentum yang tepat Tim Liputan AI News melaporkan Saiful Mujani Research and Consulting menggelar survei di Jawa Timur Hasilnya, Ganjar Pranowo juga dipasangkan oleh Mahfud MD ataupun Ridwan Kamil tetap mengungguli pasangan lain Dalam survei nasional SMRC yang digelar 20 hingga 22 September 2023 via telepon Khusus di Jawa Timur, Ganjar Pranowo selalu unggul dalam beberapa simulasi Baik dipasangkan dengan Mahfud MD maupun Ridwan Kamil Walau Anies Muhaymin telah deklarasi lebih awal Namun dukungan pada pasangan ini di Jawa Timur belum berkembang Pada simulasi pasangan Ganjar dan Mahfud mendapat suara hingga 45% Sementara Prabowo Erick 28% dan Anies Muhaymin 12% Sementara jika Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil mendapatkan 47% Sedangkan Prabowo Erick 24% dan Anies Muhaymin 14% Pemirsa Keluarga Besar Putra Putri Polri KBPP Meneklarasikan diri mendukung baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang Digelar di Gedung JXPO Kemayoran Jakarta Ratusan anggota KBPP Polri Bulat satu suara mendukung Ganjar sebagai Presiden 2024-2029 Bakal calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo Yang juga anak seorang pensiunan polisi Mendapat dukungan dari keluarga besar Putra Putri Polri Sebagai Presiden pada pemilu 2024 mendatang Keputusan dukungan ini merupakan hasil rapimnas KBPP Polri Pada 28 September 2023 lalu Ganjar merupakan Putra dari Parmuji Pramudi Wiryo Seorang Purnawirawan Polri berpangkat Letnan 1 Orang tuanya selalu menanamkan kesederhanaan yang hingga kini Selalu terlihat dari sosok Ganjar yang dikenal merakyat Dan senantiasa berperilaku sederhana serta disiplin dalam kesehariannya Oh saya rasa kalau Pak Ganjar ini ya orangnya itu Kalau saya melihat Pak Ganjar ini orangnya sangat sederhana Apa adanya sangat terbuka ya kan Dan ya mengayominya ada santun ke apa lagi ya Santun kepada keluarga senior-senior Polri Ya kami melihat ada pertemuan yang dilakukan dengan senior-senior Polri Bagaimana Pak Ganjar itu begitu santun Kita menyebutnya dengan ayah anda-ayah anda kita ya Sangat santun dan sangat memperhatikan keluarga besar daripada Polri Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Karena kebetulan Bapak saya polisi juga Dan tentu ini menambahkan energi buat kita Dukungan dari masyarakat makin banyak Kelompok masyarakat makin banyak Tapi saya sepesankan setelah deklarasi yang mesti dilakukan adalah Bertemu masyarakat Menyapa masyarakat Tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, anak muda, perempuan, penyandang disabilitas Agar kemudian dukungan ini akan membuahkan hasil Karena itu yang diperlukan Dukungan dari KBPP Polri dinilai mampu memberikan suara yang cukup besar pada pemilu 2024 Mengingat jumlah anggotanya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia Dari Jakarta, Galuh Pandu, Hoi Rudin, Ainyus melaporkan Usai jeda, seekor hiu paus ditemukan tewas terdampar di Pantai Yeh Kuning, Jembrana, Bali Jangan kemana-mana Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!